Dari video amatir ini, terlihat wahana biang lala pasar malam di kota Paikubo, mengalami kerusakan di saat pengunjung sedang ramai. Wahana setinggi 10 meter ini mengalami patah pada salah satu besi penyangga, yang mengakibatkan biang lala miring dan nyaris amrok. 14 pengunjung yang sebagian besar anak-anak panik, bahkan pengelola pasar malam juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengevakuasi pengunjung yang terjebak karena tingginya wahana. Akhirnya petugas gabungan dari Damkar, Satpul PP dan BPBD, dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu kami mendapatkan laporan dari warga atau masyarakat terkait dengan adanya kecelakaan biang lala yang tidak dapat berfungsi, kemudian kami melakukan evakuasi dengan menurunkan anggota Damkar dan Salpul PP Kota Payakumbuh ke lokasi. Setelah itu kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Payakumbuh beserta Lingkungan Hidup beserta BPBD Kota Payakumbuh dalam rangka penyelamatan atau evakuasi korban yang terjebak di biang lala pasar malam Kota Payakumbuh. Lebih kurang satu jam, semua pengunjung yang terperangkap akhirnya bisa dievakuasi. Setelah petugas mengerahkan kendaraan skylift dari Dinas Lingkungan Hidup dan PU Kota Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Isan, DNITV Bersambungan Hidup, Iylai Bersambungan Hidup, Iylai Bersambungan Hidup, Iylai